Cek 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 Halo kamu Iya kamu Kamu yang lagi nonton video ini Jangan jadi penonton koip ya Tinggalkan sejak di tombol subscribe Like dan komen Kalau bisa share juga ketemu dengan kalian Makasih Halo guys Ketemu lagi di channel aku Selamat datang Selamat menonton Jadi di video kali ini Aku mau bikin tutorial Alis berseret Pasti kalian Banyak kan yang kayak Wah kok alis berseret sekarang lagi nge-hits ya Kok sekarang bagus Tapi gimana sih cara bikinnya Soalnya kan alis aku tuh Dikit Terus alis aku kan terlalu tebel Pasti kalian bingung kan Gimana caranya itu ngakalinnya Gitu loh Karena kan bikin alis itu sebenarnya kayak Apa ya tricky banget gitu Jadi Langsung aja ke tutorialnya Aku disini Sebenarnya ini tips Yang gak tips juga sih Ya bisa dibilang tips lah Ini tuh kayak untuk Menyiasati gimana kalian bisa bikin Alis yang berseret-seret Disini aku pakenya Lem bulu mata Sama sabun mandi yang batangan Kalian bebas mau pake merek apa aja Yang penting sabun mandi batangan Jadi Dari Kedua ini tuh Bukan Bukan harus pake ini ya Ada sebenarnya produk Yang untuk bikin Alis kalian itu Berseret-seret gitu Cuman bagi kalian yang gak punya Dan gak tau belinya dimana Dan gak Gak tau gimana cara pakenya Atau mungkin kalian Ah males ah beli mahal gitu Kalian bisa pake Beauty hack ini Ini tuh lem bulu mata Ini sabun batang Jadi lem bulu mata ini Nanti aku pake di sebelah sini Dan Apa Sabun batang ini Aku pake di sebelah sini Tapi Diantara kedua ini Punya plus minus Aku jelasin dulu ya Biar kalian nanti bisa menentukan Pilih yang mana Kalau lem bulu mata ini Ini sebenarnya lem henna ya Aku udah ngomong atau belum Gak tau Ini sebenarnya lem henna Buat nempelin glitter-glitter gitu Kayak Terus ada yang kayak manik-manik gitu Ya you know lah Kalian pasti ngerti Gimana kalau orang pake henna Gimana ada Pasti Butuh ini Ini Jadi plusnya pake ini Dia tuh bener-bener tegak Di alis Bener-bener kaku Dan Gak bakal ngegeser Kayak yang video aku pertama itu Kemarin tuh aku Pake ini Pake lem henna ini Jadi tuh Aku olesin Terus aku sikat-sikat gitu Terus aku isi yang bolong-bolong Tapi Kalau kalian ngebersihnya tuh Susah banget Bener-bener harus pake Mungkin pake minyak goreng kali ya Aku tuh kemarin nyoba pake BB oil Sama pake Remover yang garnier Kalian tau lah Remover garnier itu Pertama aku coba tuh Bisa cuman Gak Gak langsung Bersih gitu Malah yang ada Apa Lem Eh lem Yang ada tuh alis aku tuh Malah pada rontok Terus Aku cobalah pake BB oil Pake BB oil Aku taro Aku diemin sebentar Baru aku lap pelan-pelan gitu Pake kapas Atau pake tisu Kalau enggak mungkin bisa pake minyak zaitun Cuman aku belum nyoba Soalnya aku agak trauma gitu Pake ngebersihin area mata Pake minyak zaitun tuh Aku pernah kayak kemasukan gitu Dan Periii Banget Ampun Itu tuh aku kayak Udah trauma banget tuh Tapi kalau misalkan kalian punya Dan kalian bisa hati-hati Gak ceroboh kayak aku Kalian bisa pake minyak zaitun Mungkin bisa lebih bersih Ingat ya Kalian ngebersihnya tuh Bener harus hati-hati Jangan digosok Karena nanti bakalan Rontok Terus Kalau pake Sabun Sabun ini Ya memang dia murah Terus Kayak gampang didapetnya Dimana aja Kalian gak Gak takut-takut gitu kan Karena memang dia akan diperuntukkan Untuk kulit Untuk badan Jadi Ya insya Allah aman aja lah Kalau pake ini Tapi resikonya Kalau kalian cuci muka Kalau kalian Wudu Auto berbusa Alis kalian Ya Terserah kalian ya Mau pake yang mana Terus juga ini Aku tuh pernah pake ini tuh Lumayan awet Lumayan ngesek gitu loh Gak Gak Apa sih Gak gerak-gerak Gak lapil Cuma ya itu Kalau kalian cuci muka Kalau kalian wudu Kegeser Berbusa Goodbye Gitu Jadi langsung aja ya Ke tutorialnya Ini aku mau Pake yang Ini dulu Aku nyoba Jadi cara pakenya tuh Tinggal dibuka Ini tuh bentuknya Kayak kuas gitu ya Kelihatan Tidak Nah Kayak kuas gitu Aku langsung Taruh di Ini Kuas buat alis Spoolie brush Taruh dikit aja Langsung Di Olesin ke Alis Ini aku pake yang di sebelah sini ya Jadi pakenya itu Langsung di Sikat-sikat gitu Sikat-sikat Sikat-sikat Cepet ya Soalnya kalau gak cepet tuh Dia tuh udah keburu kering Terus kalau udah kering Susah diatur Nih Auto Kayak ulet bulu Auto Kayak daun Kelapa Nah udah Ini kita tunggu kering Sambil nunggu kering Ini aku ganti sisi yang lainnya Aku potek Aku Nah gini Sambil nunggu yang ini kering Aku mau pake yang Sabun mandi Caranya itu Caranya tinggal dibasahin Biasanya pake air apa aja bebas Ini aku pake Nuskin Yang Napca Apa sih Iya kali bacanya Napca NAPCA Moisture Mist Ini aku semprotin ke sabunnya Tunggu sebentar Terus Pake kuasnya tuh Dikosok-kosokin loh Ambil produknya Karena kan dia udah disemprot Jadi Ke bawah produknya Kalau misalkan gak disemprot dulu Aduh Nah Kalau gak disemprot dulu Dia gak nempel Jadi nempelkan tuh Terus Pakein deh di alis Maaf ya Kalau ngomongnya kecepetan Kayak sales Soalnya Biar gak Kepanjangan Kayak kemarin videonya tuh 20 menit Banyak yang komplain Video jangan panjang-panjang Males nontonnya Sebenernya Bikin video panjang gak masalah Cuman editnya harus pinter-pinter Karena aku belum pinter ya Mohon dimakdumi ya kawan Nah ini bagian depannya Aku keatasin Terus bagian belakangnya Aku tidurin Tada Tuh Kelihatan gak Ini kalau pake sabunnya Dia tuh diaturnya gampang Karena kan Kalau misalkan Salah gitu Kalau misalkan Ngegumpel-gumpel Udah terlanjur kering Bisa pake air Dioles Dibuang deh Terus Bisa dipenderin lagi Terus kalau kalian mau nambahin Coba bisa Tinggal ambil Terus tambahin Tuh Kalau menurutku hasilnya Lebih halus pake yang sabun sih Aduh Yang ini tuh keliatan lebih Gak tau ya Kalau di kamera Tapi kalau aku ngaca tuh Di si yang kanan Yang pake lens bulu mata itu Kelihatan lebih Kuat Lebih tegak Kalau yang ini tuh Lebih soft Cuma memang gak sekuat Yang pake lens bulu mata Terserah kalian Mau pake yang mana Oke Nah ini yang Yang pake lens bulu mata tuh Udah Udah apa? Udah Udah kering Terus Lanjut diisi Pake pensil alis Kalau kalian punya Yang bentuknya powder Atau yang Bentuknya cream Kayaknya malah lebih enak Cuman aku adanya Pensil alis Merk Vanbo Yang udah hampir kiamat ini Tinggal diisi Yang kosong-kosong Tapi ngisinya tuh Jangan di Ngeblok gitu ya Terus harus Pensil alisnya tuh Ntar Interupsi Lanjut Pensil alisnya tuh Harus Udah diraut Teruncing banget Karena kan kita Tujuannya mau Bikin alis yang natural Bukan yang ngeblok Tebel Kayak Mau nikahan Nikahan aja Sekarang banyak yang suka Pake alis berserat kan Jadi harus runcing Buat nanti bikin Garis-garis Buat ngisi yang masih kosong Nih kayak ini kan Tuh Masih kosong Isi di Garis-garis gitu Cuman kalo yang pake lem Bulung mata tuh Kayak Udah agak susah Ditambal Karena dia kan Udah ke cover Nama lem Yang bagian depan Yang ke atas Biar lebih Terlihat Nah udah terus Yang sebelah kiri Kayaknya yang sebelah kiri Nggak terlalu banyak Yang kosong Maaf ya Kalo kalian nonton video Aku bosen Aku masih belajar Bagaimana menjadi asyik Udah deh Gitu doang Kalo kalian ngerasa Ini kurang rapi Bisa kalian rapihin Pake concealer Ini aku pake Apa lagi sampe lupa ini LT Pro Kayaknya Oh iya LT Pro Yang concealer Fixed Concealer Pake kuas yang kecil Buat ngerapihin Kayak Yang masih ada Blue-blue halus Ini bukan bulu Ini rambut Udah gitu aja Selesai Jadi Jadi Nggak perlu bingung lagi Bikin alis Sebenernya Kalo alis yang natural itu Malah justru bikin Muka tuh keliatan Lebih Fresh Lebih Unyu Pintu banget Emang lo unyu Lebih Natural aja Yalah Lebih natural Jadi gak keliatan Lebih tua Kadang kan kalo Kalian Ngerasa Ih kak Kok aku kalo pake alis Mulai jadi keliatan tua sih Mukanya Mulai jadi keliatan Mukanya tuh berat Nah Mungkin kalian salah Pake alisnya Terlalu tebal Bisa Terus Bentuknya gak sesuai Sama bentuk muka kalian Bisa Padahal sebenernya Ya Allah Kasih kita alis Udah sesuai sama muka kita Makanya Ya kalo kalian yang suka Ngebentuk alis Kalo kalian udah jago It's okay Tapi kalo belum bisa Yaudah Kayak aku aja Ini kayak gini Aku kalo ngebikin alis orang Bisa bagus Tapi kalo bikin alis sendiri Hmm Kayak flashdisk Yaudah Segitu dulu ya Video dari aku Maaf kalo misalkan Ngomongnya masih banyak yang salah Ngomongnya gak jelas Suaranya gak jelas Pencahayaan kurang Terus ngejelasinnya Ketepetan Gelibet Mohon dimaafkan Terima kasih Dadah Ketemu lagi ntar di video selanjutnya I love yuk Sampai jumpa 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 Sampai jumpa